Hidupku ini Sejajah jiwaku selalu Oleh kuasa firman dan rohmu Lupa hatiku Tuhan Untuk terlih Memasihku Lupa hatiku Kau Yesus Berbicari dunia ini Yang ku hidup Kau saja Tidak ada kegelam Rencatamu Lupa hatiku Berbicari dunia ini Semakin ku nampak Terima kasih 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 Engkau termulia Dimanaku Engkau termulia Dimanaku Engkau termulia Oh Tuhan Yesus Beri Tuhan Hakiku Mungkia datang Mungkia datang Senilai harga Bilihku Keindahanku Keindahanku Memudahkan dunia Dimanaku Engkau termulia Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Seribu Api Berkali Kau Berkali 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 Bidup Sifat Kami boleh ada bagi hari ini Tuhan Yesus, terima kasih Kami mau dengar firman Berbicara langkau kepada kami semua Roh Kudus Impin kami kepada segala kebenaran Untuk bahkan rahasia Kebenaran Allah untuk kami semua Supaya kami mengerti Kami lebih mengenal Siapa Allah yang kami sembuh Akhirnya itu Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami bersyukur, kami akan dengar firman Belajar kebenaran Dalam benar-benar Tuhan Yesus Kita singgah yang bersahidat Silahkan duduk saudara-saudara Selamat pagi, shalom Pagi hari ini Saya akan mengubahkan Seri keempat Dari pelajaran kita tentang Alatri Tunggal Kita sudah belajar beberapa hal yang Saya sudah ungkapkan Di tiga seri sebelumnya Ada soal Elohim, Theos Kroteos Kita belajar apakah Yesus Derajat dengan Bapak Kita belajar Trimiti Antologi Antologi Kau Trimiti Dan Ekonomik Trimiti Kita juga sudah belajar Beberapa hal lain yang sangat penting Misalnya Soal kata bahasa Ibnani yang saya sempat Singgung sedikit Dan memberikan kita Dasar untuk Mengerti Alatri Tunggal Secara Benar Dan pagi hari ini Saya akan memulai Satu tema Baru Masih dari seri Alatri Tunggal Dan ini adalah Part pertamanya Bagian pertamanya Yang saya beri judul Monotheisme Memahami Allah Dan Tuhan Yang Esa Atau Monotheisme Memahami Theos Dan Kurios Yang Esa Saya ulangi Ini adalah bagian pertamanya Dan Bagian keduanya Saya akan lanjutkan Dua minggu depan Karena minggu depan Saya Ada pelayanan Di luar kota Sudah-sudah Apa itu Monotheisme Kalau sudara tadi Mihat ada Monotheisme Pakai H Ini ada Monotheisme Tidak pakai H Dan ini dalam Bahasa Indonesia Monotheisme Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Berarti Ajaran agama Yang mempercayai Adanya Satu Tuhan Atau Kepercayaan Kepada Satu Tuhan Itulah Monotheisme Dan sebelum kita Membahas Soal Monotheisme Kita perlu Ngerti Beberapa Istilah Yang sangat penting Kita ketahui Supaya Waktu kita Paham Monotheisme Kita memiliki Beberapa Perbandingan Waktu kita Mengerti Istilah-istilah ini Yang pertama Ada istilah Poniteisme Poniteisme Berarti Kepercayaan Kepada Banyak Allah Ada dewa Bumi Ada dewa langit Dan Banyak macam Allah Itu adalah Poniteisme Ada Poseidon Dewa Apa itu Laut Yang punya Keterunan Aquaman Dan lain-lain Nah itu Poniteisme Sudara Lalu ada Istilah Henoteisme Yaitu Kepercayaan Pada satu Alat Tertinggi Tetapi Masih Mengakui Alat-alat Lain yang Lebih Rendah Kalau Sudara Searching Google Sudara Wikipedia Kalimatnya Sedikit Berbeda Tetapi Intinya Sama Seperti Kepercayaan Pada satu Alat Tertinggi Tetapi Masih Mengakui Alat-alat Lain yang Lebih Rendah Nah Seringkali Waktu kita Ngomong Waktu kita Bicara Bahwa Bapak Lebih Besar Dari Anak Bapak Tidak Segera Jat Dengan Anak Bahwa Ada Hierarki Dalam Alat Tertunggal Maka Orang Sering Menuduh Bahwa Pemahaman Kita Itu Adalah Henoteisme Kepercayaan Pada satu Alat Ketinggi Yaitu Alat Ketingginya Adalah Bapak Dan Yesus Adalah Ala Yang Lebih Kecil Dari Alam Bapak Itulah Henoteisme Jadi Kelompok Atau Kalau Ada Aliran Kristen Atau Yang Mengaku Kristen Percaya Bahwa Bapak Itu Ala Dan Yesus Itu Ana Tapi Ala Yang Lebih Kecil Dari Bapak Secara Ontologis Secara Hakikat Maka Maka Berarti Dia Termasuk Sinoteisme Itu Konsipensi Sinoteisme Nah Istilah berikutnya Yang perlu kita mengerti Ada Triteisme Yang namanya Tri Kita semua Sudah tahu Istilah Kepercayaan Pada Tiga Alat Dan Waktu Orang Kristen Berbangga Dengan Alat Tritundalnya Orang Malam Kristen Mengatakan Kristen Itu Triteisme Percaya Tiga Alat Coba Bapak Itu Alat Yesus Itu Alat Roh Budus Itu Alat Tiga Jadi Triteisme Cuma orang Kesehatan Ngotok Kami Gak Triteisme Kami Monoteisme Cuma Pengertiannya Seperti Ini Lalu Ada Trimurti Trimurti Kita tahu Bersama Kalau kita Sempat Belajar Agama Agama Atau Perbandingan Agama Itu Adalah Kepercayaan Dari Orang Beragama Hindu Dimana Trimurti Itu Mengungkapkan Ada Tiga Kekuatan Brahma Brahma Itu Adalah Sang Yang Widi Atau Sebutan Tuhan Dalam Agama Hindu Itu Tiga Kekuatan Dari Sang Yang Widi Atau Tuhan Dalam Menciptakan Memelihara Dan Melindungi Alam Beserta Isinya Dan Dalam Trimurti Itu Ada Dewa Brahma Dewa Wisru Dan Dewa Siwa Dan Kalau Sudah Mau Membandingkan Triteisme Dengan Alat Tritunggal Atau Trimurti Dengan Alat Tritunggal Satu Perbedaannya Seperti Saya Langsung Dikan Secara Cepat Sudah Pernah Saya Ungkapkan Kalau Dalam Trimurti Kita Menyembah Brahma Atau Membawa Sesajian Kepada Brahma Kita Belum Tentu Membawa Sajian Kepada Sinu Atau Bahkan Tidak Menyembah Wisru Kita Menyembah Sinu Tapi Dalam Alat Tritunggal Waktu Kita Menyembah Allah Bapak Maka Kita Menyembah Anaknya Menyembah Kudus Waktu Kita Menyembah Tuhan Yesus Kita Memuliakan Bapak Kita Memuliakan Kudus Itulah Tritunggal Itulah Monotesis Kristen Dan Nanti Saya Akan Buat Lebih Detail Nah Sudara Kita Orang Kristen Tidak Percaya Tiga Allah Itu Sangat Penting Kristen Percaya Pada Satu Allah Yaitu Allah Tritunggal Dalam Hal Inilah Kita Perlu Mengerti Bahwa Allah Itu Adalah Hakikatnya Atau Jenis Rohnya Yaitu Roh Pencipta Jadi Hanya Ada Satu Hakikat Allah Yaitu Pencipta Roh Nya Adalah Roh Pencipta Dan Diluar Dari Roh Pencipta Berarti Adalah Cip Cip Ingat Kosmologi Biblikal Hanya Ada Dua Kategori Kalau Bukan Pencipta Pasti Cip Nah Pada Titik Itulah Kita Mempercaya Bahwa Kita Orang Kristus Ini Percaya Satu Allah Artinya Satu Hakikat Allah Itu Satu Pencipta Di Di Dalam Ada Tiga Peribadi Itu Konsep Yang Sangat Penting Kita Perlukan Pahami Sebagai Orang Percaya Saya Berikan Satu Contoh Dari Sisi Monoteism Ini Tentang Jenis Cepat Bisa Dinaikkan Perhatikan Saudara Dalam Hal Ini Kita Perlu Mengerti Allah Itu Hakikat Nah Kan Kita Ini Orang Awal Yang Tidak Belajar Filsafah Tidak Belajar Teologi Atau Tidak Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Paling Minimal Kita Bingung Apa Itu Hakikat Benar Gak Apa Si Hakikat Itu Bukan Bahasa Yang Sehari Hari Kita Konsumsi Itu Biasanya Bahasa Tulisan Apa Itu Hakikat Apa Apa Itu Hakikat Hakikat Itu Sederhananya Jenis Jadi Hakikat Jenis Saya Dan Saudara Itu Suatu Jenis Manusia Berbeda Dengan Anjing Kucing Dan Lain Lain Jenis Hewan Atau Binar Nah Ada Jenis Pencipta Dan Jenis Cipta Dan Jenis Cipta Ada Jenis Jenis Lagi Manusia Dan Hewan Dan Tumbuhan Tetapi Allah Itu Satu Jenis Pencipta Itulah Hakikat Namanya Makanya Kita Percaya Hanya Ada Satu Hakikat Satu Jenis Oke Jadi Next Sekarang Saya akan tunjukkan kepada saudara Salah satu dasar Tentang Hakikat Ini salah satunya saja Salah satu dasar tentang Jenis Bahwa Bapak Anak Dan Roh Kudus Itu adalah Sejenis Sehakikat Kita baca Yohais 5 Ayat 32 Haris kita baca bersama Yang bisa menjangkaunya Satu Dua Tiga Ada Ada Yang lain Yang bersaksi Tentang Aku Dan Aku Tahu Bahwa Kesaksian Yang diberikannya Tentang Aku Adalah Ini perkataan Tuhan Yesus Lohan Yesus Berkata Ada Yang lain Yang bersaksi Tentang Aku Lalu Blah 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 Di Ayat 37 Dari Yohais 5 Itu Tuhan Yus Bilang Baca Bapak Yang memutus Aku Dialah Yang bersaksi Tentang Aku Kamu Tidak Pernah Mendengar Suaranya Rupanya Tidak Pernah Kamu Sudah Perhatikan Ada Yang lain Yang lain Disitu Adalah Bapak Nah Dalam Bahasa Yunaninya Ada Yang lain Itu Adalah Alos Kita Baca Yohanes 14 E16 Jadi Sudara Bisa Ngerti Waktu Tuhan Yang lain Itu Adalah Bapak Dan Pakai Kata Alos Yohanes 14 E16 Kita Baca Satu Dua Tiga Aku Akan Minta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Supaya Ia Menyertai Kamu Selam Lain Jadi Roh Kudus Itu Para Kletos Penolong Yang Lain Kata Kata Lain Disitu Dalam Bahasa Innam Adalah Alos Sama Seperti Di Yohanes 5 Yang Kita Sudah Baca Tadi Sudara Nah Mari kita Lihat What Staging Ini Kamus Next Kata Alos Itu Bisa Berarti Another Lain Secara Numerik Tetapi Dari Jenis Yang Sama Berbeda Dengan Heteros Jadi Dalam Bahasa Innam Itu Ada Beberapa Kata Lain Ada Alos Ada Heteros Kalau Alos Itu Berarti Lain Dengan Sama Kualitas Sementara Kalau Heteros Itu Lain Secara Kualitas Secara Kualitatif Jadi Berbeda Nah Ini Saya Sengaja Bawa Bahasa Inggris Supaya Sudara Lihat Kalau Saya Enggak Ngar Ini Bawa Bahasa Dari Wals Taji Nah Heteros Itu Berarti Lain Secara Kualitas Sementara Kalau Alos Itu Lain Tetap Memiliki Kualitas Yang Sama Jadi Waktu Tuhan Yesus Ngomong Ada Yang Lain Yang Bersaksi Tentang Aku Yang Lain Itu Sama Kualitasnya Dengan Tuhan Tuhan Yesus Yang Lain Itu Adalah Bapak Dalam Lain Kita Mengerti Bahwa Anak Dan Bapak Itu Sekualitas Itu Yang Namanya Pekat Satu Hakikat Yaitu Penciptan Lalu Dikatakan Aku Akan Mengutus Seorang Penolong Yang Lain Para Kekos Yang Lain Alos Juga Berarti Roh Kudus Ini Juga Sekualitas Dengan Bapak Dan Tuhan Yesus Artinya Roh Kudus Juga Penciptan Pada Tidik Itulah Kita Mengerti Satu Hakikat Dan Pada Tidik Itulah Kita Mengatakan Saya Percaya Kepada Satu Allah Yaitu Satu Hakikat Allah Itulah Ben Itu Namanya Monoteis Mari Sekarang Kita Mulai Bihar Sampai Sini Sudara Mulai Dapat Sesuatu Yang Baru Dapat Sesuatu Yang Mulai Mempertajam Pemah Ulangan 6 4 Kita Baca Bersama Dengarlah Hai Orang Israel Tuhan Itu Allah Kita Tuhan Itu Esa Sudah Sudah Ulangan 6 4 Ini Merupakan Dasar Monoteisme Orang Yahudi Yang Juga Merupakan Pengakuan Iman Mereka Dengarlah Hai Orang Israel Tuhan Yahudi Itu Allah Kita Elohim Kita Tuhan Itu Esa Eka Mari kita Lihat Transik Sepua Ginta Masih ingat apa itu Sepua Ginta Perjanjian Lama Berbahasa Yunani Yang kodenya L XS Kalau install Aplikasi Alkitab Ada LXS Itu namanya Sepua Ginta Perjanjian Lama Berbahasa Yuh Kalau perjanjian Lama Berbahasa Ibrani Disebut Apa Tan Tanat Tanat Oke Kita Baca Bisa Baca Bahasanya Nanginya Kita Tidak Baca Semuanya Perhatikan Silah Sebelumnya Coba Ya Berarti kan Yang kuning Tuhan Itu Allah Kita Tuhan Itu Esa Oke Next slide Berarti kan Kirios Hoteos Emon Kirios Es Es Tuhan Itu Allah Kita Tuhan Itu Esa Kirios Itu Tuhan Dalam Bahasa Ibrani Yahweh Teos Itu Allah Yang Diterjemahkan Dari Elohim Es Itu Esa Es Itu Bahasa Yunani Esa Bahasa Indonesia Ekat Bahasa Ibrani Jadi ini Bahasa Ibrani Bahasa Indonesia Bahasa Yunani Oke Nah Jadi Sudah Perhatikan Waktu Musa Mengungkapkan Konsep Monoteisme Yahudi Untuk Pertama Kalinya Jauh Sebelum Bahkan Ribuan Tahun Sebelum Ada Satu Agama Besar Yang Mengatakan Bahwa Allah Itu Tidak Beranak Dan Tidak Memperanakan Itulah Allah Esa Ribuan Tahun Sebelum Muncul Konsep Yang Itu Bahkan Yang Sudah Yang Ada Setelah 600 Tahun Setelah Ada Kekristenan Jauh Sebelum Itu Sudah Ada Konsep Yang Musa Tawarkan Atau Yang Musa Paparkan Kepada Bangsa Israel Dan Diwahyukan Oleh Allah Tuhan Itu Allah Kita Tuhan Itu Esa Kirios Motheos Eno Kirios Es Jadi Sudah Perhatikan Bahwa Para Ahli Penerjema Dari Yang Sudah Ada Di Jauh Sebelum Jauh Tuhan Sudah Sudah Menerjemah Tuhan Itu Kirios Ata Kurios Dan Eno Itu Sudah Dikerjemah Ke Teos Dan Menarik Itu Kan Setua Kita Sudah Ada Sebelum Tuhan Yesus Lahir Dan Waktu Tuhan Yesus Lahir Dia Melayani Di Jamannya Kurang Lebih Abad Pertama Masehi Tahun Antara Tahun 20 Masehi Sampai 33 Masehi Atau Sampai 30 Masehi Tuhan Yesus Tidak Protes Tidak 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 Protes Kok Tuhan Yahweh Diterjemahkan Kurios Kok Allah Elohim Yang Jangan Diterjemahkan Teos Tidak Protes Dan Para Rabi Yahweh Diterjemahkan Protes Dan Itu Dipakai Di zaman Tuhan Yesus Sekua Kita Jadi Kalau ada Orang Di zaman Sekarang Lalu Ngotok Ngomong Elohim Itu Tidak Tidak Diterjemahkan Teos Siapa Lu Itu Bisa Tuhan Yesus Aja Tidak Protes Bisa Bang Kan Dalam Perjanjian Lama Ada Kata Elohim Elohim Itu Jamak Dalam Alkitab Bahasa Indonesia Diterjemahkan Lalu Dalam Bahasa Yunani Ada Kata Teos Yang Diterjemahkan Kalau Mengutip Perjanjian Lama Diterjemahkan Dari Kata Elohim Misalnya Dalam Perjanjian Lama Dibutip Perjanjian Bagus Kata Allah Itu Menjadi Teos Teos Itu Tunggal Bukan Jamak Kalau Jamak Itu Teori Jamak Kalau Kila Itu Teos Ingat Kila Itu Tengah Kalau Jamak Teos Yang Jamak Terjemahkan Teo Teoi Nah Kenapa Bukan Teoi Tapi Teos Dan Saat Tuhan Yesus Ada di Muka Bumi Para Rasul Rabi-Rabi Yahudi Saya Tidak Protes Kenapa Di zaman Sekarang Ada Orang Memprotes Bisa Pak Jadi Tidak 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 Terjemahkan Elohim Itu Tepatnya Diterjemahkan Yahweh Enggak Elohim Itu Memang Diterjemahkan Teos Makanya Di seri-seri Sebelumnya Saya Sudah Ungkapkan Kalau Teos Diterjemahkan Dan Elohim Diterjemahkan Teos Itu Karena Untuk Membedakan Bahwa Alah Yang Benar Alah Monotheism Yang Diterjemahkan Orang Yahudi Itu Alah Yang Tunggal Tetapi Tidak Menafikan Ada Kejamatannya Sebab Itu Elohim Sudah Nah Oke Tapi Itu Bukan Poin Saya Saya Cuma Untuk Sebagai Informasi Poin Kyrgios Itu Tuhan Teos Itu Alah Dan Kembali Lagi Eis Itu Esa Oke Next Sekarang Kita Lihat Alah Itu Teos Elohim Tuhan Kyrgios Yahweh Sudah Perhatikan Disitu Tidak Dibedakan Dengan Lahai Orang Israel Tuhan Itu Alah Kita Jadi Kyrgios Atau Kurios Itu Elohim Kurios Itu Adalah Teos Tuhan Itu Alah Kita Kurios Itu Adalah Teos Jadi Kurios Dan Teos Itu Tidak Dibedakan Artinya Sejajar Kalau Saya Adalah Kunci Sejajar Enggak Sejajar Kalau Saya Adalah Mesas Jasmin Maka Sejajar Kalau Saya Adalah Manusia Maka Sejajar Karena Memang Itu Seperti Sinonik Jadi Allah Dan Tuhan Disini Adalah Sinonik Artinya Tidak Ada Perbedaan Derajat Disitu Bisa Paham Jadi Kurios Dan Teos Tidak Ada Perbedaan Tidak Sebab Kurios Itu Adalah Teos Teos Itu Adalah Kurios Mengaji Pada Terjemahan Bahkan Dikatakan Tuhan Itu Esa Maka Elohim Itu Esa Elis Ekad Kalau Bahasa Bahasa Ibran Nyak Ekad Dengarlah Tuhan Kurios Itu Esa Tuhan Itu Ala kita Maka Ala juga Adalah Esa Jadi Tuhan Itu Esa Ala juga Esa Bisa Apa Nah Itulah Monotisme Nah Akan lebih Jelas Kenapa Ini penting Karena Nanti Saya akan Jelaskan Konteks Satu Koribus Pasal 8 Hanya Ada Satu Ala Dan Hanya Ada Satu Tuhan Tapi Sebelum Sampai Itu Saya Terahkan Lagi Ulangan 6 Oke Kalau Kita Baca Ulangan 6 Ayat 5 Ayat 12 Dan Sampai 15 Pernyataan Ala atau Tuhan Yang Esa Itu Muncul Dalam Konteks Bahwa Kita Kalau Kita Menyumbah Ala Tuhan Yang Esa Itu Olah Kaitannya Dengan Mengasihi Alam Mari Buka Alkitab Ulangan 6 Ayat 5 Saya Tidak Taruh Ayat Disitu Setelah Tetap Buka Alkitab Dan Bisa Melihat Konteks Dengan Luas Ulangan 6 Ayat 5 Mari Buka Alkitab Setelah Ayat 4 Dengarlah Israel Tuhan Itu Alkitab Tuhan Esa Ayat 5 Kita Baca Buka Sama 1 2 3 Kasihilah Tuhan Alamu Dengan Segerak Hatimu Dan Dengan Segerak Jiwamu Dan Dengan Segerak Pekuatan Jadi Waktu Ngomongin Tuhan Itu Esa Kaitannya Adalah Kamu Harus Mengasihi Tuhan Atau Ala Yang Esa Itu Ala Dan Tuhan Itu Tidak Dibedakan Itu Konteks Pertama Konteks Kedua Ayat 12 Sampai 15 Kita Baca Dari Melangan 6 1 2 3 Maka Perhatikan Hila Supaya Jangan Kau Melupakan Tuhan Yang Adalah Esa Itu Lanjut Yang Kau Membawa Kampung Dua Balita Mesir Dari Rumah Perkudakan Engkau Harus Takut Tuhan Alamu Yahweh Elohim Kurios Teos Nah Kepada Dia Harus Kau Beribadah Dan Dengan Namanya Harus Kau Bersumpah 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 Jangan Kau Mengikuti Ala Lain Dari Kandalan Ala Bangsa Bangsa Selimu Sebab Tuhan Alamu Adalah Ala Yang Jengguruh Di Tengah 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 Mu Supaya Jangan Bangkit Murga Tuhan Alamu Terhadap Kau Sehingga Ia Memuhnahkan Kau Dari Perhatikan Jadi Ketika Musa Ngomong Soal Tuhan Ala Kirios Teos Ibu Esa Dia Ngomong Dalam Sekidaknya Dua Kontes Kamu Harus Mengasih Tuhan Ala Yang Esa Itu Yang Kedua Kamu Bangsa Israel Tidak Boleh Menyumbah Berhala Yaitu Ala Yang Lain Sebab Tuhan Itu Sifatnya Pencang Itu Kontes Sekarang Kita Bandingkan Dengan Satu Korintus Pasal Lapan Ayat Empat Dan Ayat Yang Kenal Yang Menurut Saya Pahami Ini Adalah Monoteisme Kristen Kalau Ulangan Enam Itu Monoteismenya Yahudi Monoteismenya Kristen Ya Ulangan Lampang Ayat Empat Ini Dan Enam Ini Kita Baca Dulu Ayat Empat Satu Dua Tentang Hormakan Dari Persembahan Berhala Kita Tahu Tidak Ada Berhala Di Dunia Dan Tidak Ada Ala Lain Daripada Ala Yang Esa Sudah Perhatikan Sudah Kebaca Kontesnya Disitu Tentang Berhala Jadi Waktu Ngomong Ala Yang Esa Kontesnya Tentang Persembahan Kepada Berhala Translip Yunani Apa Hatikan Teos Eme Es Saya Baca Semua Ya Biar Cepat Jadi Ala Yang Esa Itu Adalah Teos Eme Es Teos Lagi Al Yang Esa Oke Lanjut Saja Biar Cepat 1.8 Etna Nah Ini Monoteismenya Kristen Itu Satu Dua Tiga Namun Bagi Kita Hanya Ada Satu Alas Saja Yaitu Bah Yang Daripadanya Bernas Segala Sesuatu Dan Untuk Dia Kita Hidup Dan Satu Tuhan Saja Yaitu Yesus Kristus Yang Olehnya Segala Sesuatu Belah Dijadikan Dan Yang Karena Dia Kita Hidup Mari Lihat Apa yang Saya Jelas Translip Yunaninya Es Teos Itu Ala Esa Yang Diterjemahkan Disitu Hanya Ada Satu Ala Saja Es Teos Kalau Satu Tuhan Saja Bisa Dinaik Lain Lain Tadi Kan Yang Pun Hanya Ada Satu Ala Saja Satu Tuhan Saja Ini yang Translip Dina Next Next Eis Eis Teos Eis Kurios Eis Teos Itu Ala Yang Esa Eis Kurios Tuhan Yang Esa Jadi Ala Esa Tuhan Esa Inilah Monotesis Oke Kita Pertajam Lagi Kalau Kita Baca Di Korintus Pasal 8 Ayat Yang Ketiga Dan Korintus 10 Ayat 21 Sampai 22 Pernyataan Ala Atau Tuhan Yang Esa Itu Muncul Dalam Dua Konteks Miri Seperti Konteks Ulangan Enak Ayat Yang 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 Pertama Bahwa Menyembah Ala Atau Tuhan Yang Esa Itu Kaitannya Dengan Mengasihi Alam Mari Baca 1 Korintus 8 Ayat Yang 3 Buka Alkitabnya 1 Korintus 8 1 Korintus 8 Ada Beberapain Sengaja Saya Tidak Taruh Dislike Supaya Saudara Lihat Alkitabnya Karena Kalau Saya Taruh Dislike Semua Jadi Penuh 1 Korintus 8 3 1 2 3 Tetapi Orang Yang Mengasihi Alam Ia Dikenal Oleh Alam Baru Blah 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 Hanya Ada Satu Alasan Itu Bawa Hanya Ada Salud Tuhan Saja Yaitu Yesus Jadi Bicara Tuhan Yang Esa Atau Allah Yang Esa Selalu Dikaitkan Dengan Mengasihi Allah Yang Esa Yang Tuhan Yang Esa Yang Kedua Jemaat Tidak Boleh Sembah Perhala Atau Alah Lain Sebab Si Patala Adalah Tuhan Yang Pencepul Coba Buka 1 Korintus Pasal 10 Konteks Yang Sedikit Jauh Berbeda Beberapa Pasal 1 Korintus 10 Ayat 21 Dan 22 Sudah Dapat 1 Korintus 10 Ayat 21 22 123 Kamu tidak dapat Minum dari Cawan Tuhan Dan juga dari Cawan Roro Jahat Kamu tidak dapat Mendapat bagian Dalam perjamuan Tuhan Dan juga dalam Perjamuan Roro Jahat Atau Maukah kita Membangkitkan Cepuru Tuhan Apakah kita Lebih kuat Daripada Dia Jadi Kalau kamu Percaya Allah itu Esa Tuhan Itu Esa Kamu Tidak Boleh Simba Alah Yang Lain Sebab Tuhan Itu Benjam Oke Apa poinnya Di 1 Korintus 8 Ayat 6 Poinnya Rasul Paulus Tidak Sedang Membandingkan Antara Bapak Dengan Tuhan Yesus Tetapi Membandingkan Bapak Dan Yesus Dengan Berhala Atau Ala Yang Lain Atau Tuhan Yang Lain Yang Ada Di Ayat 4 Dan Ayat Yang 5 Coba Baca 4 Ada Disini 1 2 3 Tidak Ada Berhala Di Dunia Dan Tidak Ada Ala Lain Daripada Ala Yang Esa Jadi Jelas Ini Sedang Membandingkan Ala Yang Esa Dengan Berhala Tidak Ada Berhala Di Dunia Dan Tidak Ada Ala Lain Daripada Ala Yang Esa Artinya Hanya Ada Satu Ala 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 Yang Lain Itu Adalah Berhala Bukan Ala Yang Sejati Ini Jelas Membandingkan Ala Yang Esa Dan Yang Berhala Etima Baca 1 2 3 Sebab Sungguhpun Ada Apa Yang disebut Ala Baik Di Surga Maupun Di Buni Dan Memang Benar Ada Banyak Ala Kecil Dan Banyak Tuhan Itu yang Kecil Maksudnya Yang Demikian Jadi Di Ala Dan Tuhan Karena Memang Baik Elohim Maupun Teos Itu Bisa Digunakan Pada Malaikat Maupun Pada Manusia Jadi Ala Ada 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 Tuhan Karena Memang Malaikat Bisa disebut Ala Itulah Dewa-dewa Roro Jahat Itu Bisa disebut Ala Bahkan Malaikat Yang Baik Bisa disebut Ala Tentu Ala Huruf Kecil Manusia Bisa Disebut Ala Manusia Bisa Disebut Ala Tuga Dalam Bahkan Bisa disebut Tuhan Dan Yang Serikali Diterjemahkan Menjadi Tuhan Jadi Tuhan Dengan Tuhan Ini Kata Yang Kata Yang Kurios Dalam Perjanjian Lama Adonai Yang Digunakan Untuk Menerjemahkan Yahweh Sudah Jadi Ala Dan Tuhan Bisa Digunakan Untuk Ala Maupun Manusia Itu Maksudnya Yang disebut Sungguh Ada Yang disebut Ala Baik Di Surga Maupun Di Bumi Dan Memang Ada Ala Yang Sejati Oke Next Nanti Lebih tajam Ayat 6 Namun Bagi Kita Hanya Ada Satu Ala Saja Itu Bapak Dan Satu Tuhan Saja Yaitu Yesus Perhatikan Poinnya Disini Jelas Bapak Dan Yesus Itu Ala Theos Elohim Yang Esai Ada Di Ayat Yang 4 Coba Dua Selain Perhatikan Oke Disini Harus Pendalaman Tidak Ada Ala Lain Daripada Ala Yang Esai Memang Lalu Ayat yang Terima Memang Atau Sungguh Pun Ada Yang disebut Ala Baik Di Surga Maupun Di Bumi Tapi Itu Bukan Ala Yang Esai Itu Kan Ngomong Ngomongnya Kita Ada Banyak Ala Dan Banyak Tuhan Yang Demikian Jadi Memang Ada Ala Dan Tuhan Tetapi Ada Satu Ala Yang Esai Bisa Nah Ala Yang Esai Itu Siapa Dijelaskan Di Ayat Yang Ke Enam Nah Membali Kita Hanya Ada Satu Ala Yaitu Bapak Dan Satu Tuhan Satu Yaitu Yesus Ingat Ala Itu Esa Tuhan Itu Esa Jadi Ala Dan Bapak Itulah Yang Disuruhkan Ala Yang Esa Di Ayat Ke Ke Empat Saya Ulangi Ala Dan Tuhan Yesus Atau Bapak Dan Tuhan Yesus Itulah Ala Yang Esa Di Ayat Yang Ke Poinnya Selanjutnya Satu Poin Selama Ayat Nabi Rasul Paulus Patenkan Monoteisme Esa Jadi Kita Sudah Ngerti Satu Satunya Tuhan Satu Satunya Ala Berarti Bapak Dan Tuhan Yesus Itu Ala Yang Esa Kenapa Bapak Ini Ala Yang Esa Bapak Dan Tuhan Yesus Ala Yang Esa Karena Sedang Dibandingkan Dengan Berhala Jadi 1 Korintus 8 Ayat 6 Itu mudahnya Paulus Tidak Sedang Membandingkan Bapak Dan Tuhan Yesus Tapi Paulus Sedang Membandingkan Bapak Tuhan Yesus Ini Bapak Dan Tuhan Yesus Dengan Perhatikannya Dibandingkan Bapak Dan Tuhan Yesus Dengan Berhala Kalau Ini Berhala Dan Selain Berhala Berarti Ada Ala Yang Esa Maka Bapak Dan Tuhan Yesus Itu Ada Ala Yang Esa Itu Monoteism Bisa Paham Sampai Sini Nah 1 Korintus 8 Nah Rasul Paulus Patinkan Monoteisme Kristen Jadi Kalimat Bapak Satu-satunya Allah Dan Yesus Satu-satunya Tuhan Adalah Bentuk Kristen Dari Pengakuan Iman Yahudi Terhadap Keesah Allah Kalau Yahudi Mengatakan Dengan Allah Tuhan Itu Allah Kita Tuhan Itu Esa Itu Monoteisme Yahudi Kalau Monoteisme Kristen Bapak Satu-satunya Allah Dan Yesus Satu-satunya Tuhan Dan Itu Adalah Allah Yang Esa Itu Adalah Monoteisme Nah Dengan Kalimat Bapak Satu-satunya Allah Dan Yesus Satu-satunya Tuhan Rasul Paulus Mau tunjukin Bahwa Bapak Dan Tuhan Yesus Itu Adalah Elohim Theos Yang Menyatakan Ini Sebagai Tuhan Yahweh Ulios Kepada Bangsa Saya Di Perjanjian Lama Coba Perhatikan Dengarlah Hai Orang Isak Kurios Itu Teos Kea Kurios Itu Eris Esa Ekat Dalam Bahasa Ibran Jadi Dengan Kalimat Bapak Satu-satunya Allah Dan Yesus Satu-satunya Tuhan Rasul Paulus Mau tunjukin Bapak Dan Tuhan Yesus Itu Adalah Allah Dan Tuhan Yang Menyatakan Diri Kepada Bangsa Israel Di Perjanjian Lama Bahwa Yang Kamu Apui Sebagai Allah Yang Esa Dengan Rauh Kudus Tapi Kita Tidak Senang Bahasa Jadi Poinnya Pada Titik Ini Konteks Kita Mengerti Allah Dan Tuhan Itu Tidak Menunjukkan Perbedaan Dengan Kerajaan Kualitas Kealahan Kalau Tuhan Disebut Sebagai Tuhan Itu Tidak Menunjukkan Bahwa Dia Allah Yang Lebih Kecil Dari Bapak Itu Poin Sebab Waktu Kita Menunjukkan Bahwa Yesus Disebut Tuhan Lalu Dia Menjadi Allah Yang Lebih Kecil Dari Bapak Maka Yesus Itu Berhak Bahaya Bukan Semua Masuk Teraka Karena Percaya Tuhan Yesus Sebab Tidak Berhak Kalau Yesus Tidak Sederajat Dengan Bapak Jadi Dalam Konteks Ini Pada Titik Ini Allah Sederajat Dengan Tuhan Nah Memang Ada Istilah Tuhan Yang Digunakan Tuhan Yesus Sebagai Sebutan Format Nah Ini Kristologi Yang panjang Lagi Harus Menjelaskan Jadi Yesus Disebut Tuhan Dalam Hakikatnya Sebagai Allah Dia Juga Disebut Tuhan Dalam Kemanusianya Sebagai Guru Sebagai Rahat Yahudi Jadi Seringkali Orang Yahudi Itu Panggil Yesus Tuhan Itu Bukan Mengakui Yesus Allah Tapi Dia Menghormati Tuhan Sama Seperti Pak Rahman Jadi Sebutan Hormat Nah Tuhan Itu Tuhan Kurios Bukan Menunjukkan Kurios Itu Menunjukkan Sebutan Hormat Sama Seperti Saya Panggil Pak Rahman Pak Steven Kalau Saya Panggil Steven Rahman Emang Saya Berhenti Dengan Bori Jadi Tidak Seperti Itu Sebutan Hormat Nah Kalau Sebutan Hormat Memang Yesus Sebagai Tuhan Di situ Memang Lebih Kecil Dari Bapak Sebagai Allah Pada Konteks Itu Tetapi Waktu Rasul Paulus Ungkatkan Yesus Itu Satu-satunya Tuhan Bapak Itu Satu-satunya Allah Itu Tidak Menunjukkan Perbedaan Derajat Antara Tuhan Dan Allah Sebab Kalau Dibedakan Derajat Maka Tuhan Termasuk Terhalat Atau Paling Tidak Masuk Pada Hemoteisme Bahwa Ada Satu Alat Ini Bapak Bapak Dan Tuhan Itu Alat Yang Kecil Dan Kalau Kita Lebih Pertajam Kosmologi Biblikal Hanya Ada Satu Jelas Kita Memahami Tuhan Dan Allah Pada Konteks 1 Korintus 8 6 Itu Adalah Sebab Hanya Satu Allah Yang Esau Itulah Bapak Dan Anak Pada Konteks Next Jadi Poin Yang Kalau 1 Korintus 8 6 Allah Tidak Sederajat Dengan Tuhan Maka Ada Tiga Hal Yang Akan Terjadi Kalau Kita Pahami Allah Dan Tuhan Itu Tidak Sederajat Yang Pertama Berarti Tuhan Yesus Termasuk Berhala Yang Kedua Allah Bapak Yaitu Elohim Teos Bukan Tuhan Kurios Sebab Hanya Ada Satu Allah Yaitu Bapak Dan Hanya Satu Tuhan Kalau Allah Satu Allah Yang Untuk Bapak Berarti Yesus Bukan Allah Nah Begitu Juga Demikian Kalau Yesus Satu Satunya Tuhan Berarti Bapak Bukan Tuhan Itu Yang dimaksud Allah Bapak Bukan Tuhan Nah Konsekuensi logis ketiga Kalau kita memahami Allah dan Tuhan Disatunya Selama Ayat 6 Itu Berbeda Maka Kristen Bukan Honor Jadi Poin Saya Disatunya Selama Ayat 6 Itu Adalah Formulasi Yang Dibuat Rasul Paulus Untuk Menerangkan Keesaan Yang Dipahami Yahudi Dengan Konteks Pewahyuan Yang Sudah Diberikan Malah Tuhan Yesus Bahwa Aku Adalah Elohim Baktis Lama Bapak Anad Dan Elohim Berarti Elohim Itu Ada Tiga Peribad Dan Pada Konteks Ini Rasul Paulus Membuat Formulasi Keesaan Monoteisme Untuk Orang Kristen Hanya Ada Satu Allah Dan Hanya Satu Tuhan Itu Monoteisme Dengan Lahir Orang Israel Tuhan Itu Allah Kita Tuhan Itu Esa Tuhan Satu Satunya Tuhan Allah Yesus Satu Satu Allah Adalah Bapak Dalam Hal Tuhan Allah itu Segera Sebab Kalau dia Esa Dia Enggak Esa Pusing Sampai Sini Mudah Ya Tunggu tangan Tuhan Yesus Kita Lampau Tess Ini Harusnya Kita Belajar Dari Sekolah Minggu Kita Dengarnya Sudah Tua Sudah Satu Selapan Eit 6 Kita Baca Lagi Namun Bagi Kita Hanya Satu Alas Saja Yaitu Bapak Dan Satu Tuhan Saja Yaitu Yesus Itulah Maksudnya Poin Selanjutnya Kalau Hanya Ada Satu Alas Saja Yaitu Bapak Yang Dipahami Sebagai Tidak Ada Pribadi Lain Yang Disebut Sebagai Alas Sejati Maksud Konfrekuensi Logisnya Satu Tuhan Satu Yaitu Yesus Yesus Juga Harus Dipahami Demikian Artinya Bapak Bukan Tuhan Yang Sejati Bapak Bukan Komios Bapak Bapak Sebab Yesus Satu Satunya Tuhan Next Maka Kalau kita Berkata Bahwa Bapak Bukan Tuhan Karena Hanya Yesus Yang Satu Satunya Tuhan Itu Berkentangan Dengan Banyak Ayat Alkitab Saya Bukan Disini Dua Saja Satu Nimo Yus Ayat Yang Kelima Belas Kita Buka Alkitab Kita Satu Nimo Yus Yus Ayat Yang Yang Kelima Belas Kita Baca Dari Yat 14 Biar Menerti Satu Tidak Matius 14 Sampai 15 Sudah Dapat Satu Dua Tidak Tidak Perintah Ini Dengan Tidak Bercat Dan Tidak Bercelah Hingga Pada Saat Tuhan Kita Yus Kristus Menyatakan Dirinya Yaitu Saat Yang Ditentukan Oleh Penguasa Siapa Yang Ditentukan Tuhan Y Siapa Yang Tuhan Penguasa Yang Satu Satunya Dan Yang Penubah Yang Raja Di Atas Segala Raja Dan Tuhan Di Atas Segala Tuhan Siapa Bapak Yang Di Ayat 14 Itu Tuhan Tuhan Yang Di Ayat 15 Itu Bapak Bapak Yang Menentukan Kedatangan Tuhan Yus Yang Kedua Jadi Satu Satunya Yang Tidak Taklut Pada Maut Bersemayang Dalam Terang Yang Tak Terhang Itu Bapak Dia Satu Satunya Tuhan Tadi Satu Kor Dikatakan Yus Satu Satunya Tidak Allah Disitu Adalah Sedang Sedang Makanya Bapak Bisa Disebut Tuhan Yesus Bisa Disebut Tuhan Bapak Disebut Allah Yesus Disebut Allah Lukas 10 Ayat 21 Bapak Itu Disebut Tuhan Juga Lukas 10 Ayat 21 Sudah Pak 1 2 3 Pada Waktu Itu Juga Bergembira Yesus Dalam Roh Kudus Dan Berkata Aku Bersyukur Kepadamu Bapak Tuhan Langit Dan Ibu Karena Semuanya Itu Engkau Sembun Tidak Tidak Orang Bicara Orang Pantai Tetapi Engkau Menyatakan Kepada Orang Kecil Ya Bapak Itulah Yang Berkenan Jadi Bapak Tuhan Yesus Menyebut Bapak Itu adalah Tuhan Langit Dan Jadi Bapak Ibu Tuhan Yesus Itu Tuhan Lalu Rasul Polo Sebut Yesus Satu-satunya Tuhan Berarti Bagaimana Bisa Ini cocok Maka Kita Memahami Bahwa Bapak Bahwa Tuhan Dan Allah Itu adalah Sama Sedera Next Next Jadi Poinnya Dalam Monoteisme Kristi Berarti Bapak Dan Yesus Itu Sahakekat Ini poin Penting Begitu Kita Bilang Bapak Dan Yesus Tidak Sahakekat Maka Konsepnya Bukan Lagi Monoteisme Penyebutan Satu-satunya Alam Untuk Bapak Dan Satu-satunya Tuhan Untuk Yesus Dalam Konteks Ini Perhatikan Saya Seluruh Pada Konteks Ini Karena Ada konteks lain Tuhan Memang Lebih Kecil Dari Bapak Karena Dia Hanya Sembutan Formal Penyebutan Satu-satunya Alam Untuk Bapak Dan Satu-satunya Tuhan Untuk Yesus Dalam Konteks Ini Adalah Membedakan Secara Spesifik Pribadi Bapak Dan Pribadi Tuhan Yesus Jadi Waktu Rasul Paulus Ngomong Bagi Kita Hanya Ada Satu Alam Yaitu Bapak Dan Hanya Ada Satu Tuhan Yaitu Yesus Kristus Itu Untuk Membedakan Bahwa Ada Pribadi Bapak Ada Pribadi Anak Rasul Paulus Tidak Membuang Fakta Bahwa Bapak Juga Disebut Tuhan Jadi Tidak Membuang Fakta Itu Tetapi Mengapa Rasul Paulus Sebutkan Yesus Itu Satu-satunya Tuhan Untuk Memberikan Perbedaan Spesifik Bahwa Ada Pribadi Bapak Ada Pribadi Anak Dan Pribadi Bapak Pribadi Anak Ini Adalah Ala Yang Isa Yang Yang Merupakan Ala Yang Isa Dibandingkan Dengan Berhala 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 Dan Tuhan Yang Lai Jadi Ada Perbedaan Spesifik Bapak Dan Anak Dalam Hari Bapak Disebut Ala Anak Yesus Disebut Bapak Bapak Itu Kurios Di Atas Segala Kurios Satu-satunya Penguasa Yesus Juga Disebut Kurios Di Kurios Jadi Yesus Dan Bapak Harus Segera Harus Sehak Ekat Tidak Mungkin Dia tidak Segera Dan Sehak Ekat Karena Bapak Disebut Kurios Di Atas Segala Kurios Yesus Disebut Kurios Di Atas Segala Kurios Tuhan Di Atas Segala Tuhan Bapak Disebut Satu-satunya Penguasa Tuhan Yesus Disebut Satu-satunya Penguasa Ini Hanya Bisa Logis Kalau Bapak Dan Yesus Itu Adalah Sehak Ekat Bahasa Sejenis Dalam Alayang Isan Kita Baca Seperti Modus Yang 15 Yang Sudah Baca Tadi Satu-satunya Yaitu Satu-satunya Yang Akan Digentukan Oleh Penguasa Yang Satu-satunya Dan Yang Penubahannya Raja Di Atas Segala Raja Dan Tuhan Di Atas Segala Kurios Itu Menuju Kepada Bapak Yang Menuju Kepada Tuhan Yesus Wahyu 17 Ayat 14 Kita Baca Mereka Berperang Melawan Anak Domba Tetapi Anak Domba Akan Mengalahkan Mereka Karena Ia Adalah Tuhan Diatas Segala Tuhan Dan Raja Di Atas Segala Raja Siapa Tuhan Domba Bukan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Disebut Tuhan Diatas Segala Tuhan Bapak Disebut Tuhan Diatas Segala Tuhan Itulah Elohim Dalam Kejamakan Ale Itu Ada Kesatuan Dalam Hakikat Itulah Is Oke Next Sekarang kita Lihat Penguasa Yang Satu-satunya Perhatikan Kembalikan Dulu Sekarang 5 5 Bapak Disebut Penguasa Yang Satu-satunya Yesus Juga Disebut Penguasa Yang Satu-satunya Judas Ayat 4 Jadi Sering Orang Amun Judas Ayat 4 Kita Baca Ternyata Ada orang Yang Terbentu Yang Dalam Masuk Menyelusuk Di Tengah Tengah Kamu Yaitu Orang Orang Yang 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 Mereka Orang Yang 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 Punyalah Yang Kasih Galun Alam Kita Untuk Melampiaskan Orang Orang Mereka Dan Yang Menyangkau Satu-satunya Penguasa Dan Tuhan Kita Yesus Kristus Terus Satu-satunya Penguasa Tuhan Kita Yesus Berarti Yesus Sederajat Seharikat Dengan Bapak Itu Monotisme Kristen Sampai Sini Sudara Bajar Sesuatu Amen Jadi Mari Monotisme Kristen Saya Akan Lanjutkan Monotisme Ini Dua Minggu Depan Dan Saya Tutup Dengan 1 28 3 Tuhan Mengatakan Tadi Tetapi Orang Yang Ngasih Allah Ia Dikenal Oleh Menarik Disitu Kata Dikenal Adalah Ginos Kita Tau Bersama Ginos Itu Mengenal Dengan Pengalaman Bukan Hanya Tau Ada Kata Tau Dalam Bahasa Itu Oh Ida Hanya Tau Sejarah Komotif Tapi Kalau Ginos Kau Tau Secara Pengalaman Yang Serikai Juga Diterjemahkan Bersetuh Maria Atau Yusuf Tidak Bersetuh Dengan Maria Dalam Bahasa Yusuf Tidak Ginos Dengan Maria Artinya Dia Tidak Melakukan Humpungan Intim Dengan Maria Dalam Bahasa Ini Kita Menergi Bahwa Orang Yang Mengasihi Allah Dia Dikenal Intim Atau Dia Bisa Dinikmati Allah Hidup 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 Kita Bisa Dinikmati Allah Itu Berarti Kita Enggak Mengasihi Allah Orang Yang Mengasihi Allah Dikenal Oleh Dari Sini Kita Ada Kebenaran Untuk Bahwa Kalau Kita Mau Hidup Kita Dinikmati Oleh Allah Kita Harus Mengasihi Allah Hidup Kita Nggak Dinikmati Oleh Allah Karena Kita Tahu Tentang Dia Jadi Pengahaman Tentang Dikunggal Membuat Kita Tidak Langsung Otomatis Dinikmati Allah Tetapi Karena Kita Menghormati Dia Dengan Perbuatan Kita Berdasarkan Apa yang Kita Bagaimana Hidup Kita Bisa Dinikmati Oleh Allah Yaitu Kalau Kita Menghormati Dia Dengan Perbuatan Kita Sudah Kalau Kita Tahu Bahwa Tuhan Yesus Adalah Satu-satunya Penguasa Langit Dan Bum Kenapa Kita Tidak 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 Terus Menerus Melakukan Dosa Kalau Kita Tahu Dia Satu-satunya Menguaskan Langit Dan Bumi Kenapa Kita Tidak Berani Berikan Surah Untuk Melayang Bumi Sudah Diberdari Amin Mari Kita Mengasih Tuhan Sudah Hidup Kita Setiap Hari Dua Minggu Depan Saya Sambung Tuhan Berkat Kita Bersihan Mari Kita Berdoa Bapak Kami Di Dalam Surda Kami Berterima Kasih Kebenaran Yang Kami Boleh Pelajari Tentang Monoteism Kristen Kami Boleh Memahami Allah Dan Tuhan Bapak Dan Tuhan Yesus Bapak Berdoa Kiranya Kau Memberkati Setiap Orang Yang Mendengarkan Kebenaran Ini Di mana Saja Mereka Berdoa Melalui Melalui Apa Saja Dan Kiranya Pemahaman Menolong Mereka Untuk Mengerti Alat Tentang Secara Benar Dan Lagi Itu Semua Kami Bisa Menghormati Tuhan Lewat Perbuatan Lewat Tindakan Kami Supaya Kami Boleh Berkata Kami Masih Alam Dan Dikenal Yang Bersyukur Buat Kebenaran Tuhan Yesus Kami Berdoa Kesehatan Saya Katakan Amin